2 tahun udah bisa buka 200 cabang Wah ini keren banget ini pasti ya Nah teman-teman penasaran ini Kok bisa 2 tahun 200 cabang Tanpa franchise lagi Apa itu bisnisnya? Bisnisnya adalah ayam goreng-gorengan lah Ayam-ayaman Nah yang menarik adalah kan gini Ayam disini ayam, disitu ayam disana ayam Masih tetap aja bisa buka 200 cabang Gimana tips and triknya kita ikutin ya Ikuti video ini sampai selesai Teman-teman akan mendapatkan manfaat yang luar biasa Halo Mas Wika Halo Mas Dody Apa kabar? Alhamdulillah Sehat Mas Dody biar kabarnya? Alhamdulillah Malam saya Semarang Oke teman-teman Ini bintang tamu kali ini luar biasa banget ya Namanya Mas Wika Wika Saputra Saputra Beliau adalah CEO dari Let's Go Chicken Cabang total udah berapa sekarang Mas Wika? 230-an 230 Alhamdulillah Pandemi Bertambah, berkurang? Alhamdulillah bertambah Sempet tutup sebentar Beberapa cabang sempet kita tutup sebentar Oh sementara tapi ya Sementara Oke Terus habis gitu sekarang udah bertahap dibukain Buka-buka-buka lagi dan jumlahnya udah nambah Dan saat ini jumlahnya udah nambah Wow keren ya Ini lihat teman-teman ya Ternyata pandemi aja masih tetap bisa tumbuh Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Yang tumbuh ke badannya atau bisnisnya? Dua-duanya Oh dua-duanya Oke Pengennya sih badannya menyusul Oke Bisnisnya biar melebar terus Wah Masya Allah Maunya begitu Jumlah keluarganya? Tetap Mas Nambah anak Oh nambah anak Mas Doni duluan Dekat gak ini? Oke Ini kenapa bawa gini-ginian Mas Fika? Ini apa ya Ini refleksi dari ini sih Kadang kita kan harus appreciate ourself for our heart work Oh gitu ya? Aku sih gitu sih Jadi Emang Apa ya Waktu kecil Gak tega minta sama orang tua begini-begini Terus Alhamdulillah Kerja keras Terus Wah kok ini bagus ya Mulailah Waktu kecil aku belum bisa beli ini Iya gitu Mulailah kumpulin Pelan-pelan Pelan-pelan Alhamdulillah Sebuah hobi lah ya namanya Masya Allah Karena kan emang aku suka banget sama Marvel Film Marvel tuh gak ada yang aku suka sama sekali Emang keren-keren sih? Semuanya emang keren-keren gitu Oke Terus ini kita mau bahas film atau mau bahas ayam nih? Oh terserah Kita endorse Marvel jadinya ya Iya Tapi kan Semer yang sempat kita ngobrolin gitu Tentang Marvel Ada satu yang menarik gitu ya Tentang Kalau kita kaitkan dengan bisnis kan Core revenue dan additional revenue ya Iya bener-bener ini mainan-mainan ini Contohnya ini Ini contohnya Mainan-mainan gini mahal banget ya Iya ini jutaan sih harganya sih Satunya jutaan ya Satunya jutaan ya Satunya jutaan Kalau 20 aja udah ratusan juta Iya bener Padahal ini masih sebagian kecil Iya Total punya berapa Mas Wika? Ada berapa ya Masih ada yang belum dibuka juga Karena kan kantornya mau pindah nih kantorku Oh jadi ini bukan taruh di rumah? Bukan Ini taruh di sini Oh ini taruh di kantor? Taruh di ruang kerja Wow Kenapa gak taruh di rumah? Karena Ada anak? Bukan itu aja sih Bukan ada anak Tapi ini sebagai motivasi ya Oke Aku di kantor di ruang meja Aku pajang mobil Lamborghini mainan Oke Gitu Karena target berikutnya Oh target berikutnya Impian berikutnya gitu Jadi harus dikejar gitu Oke Ini ada Ironman bukan target Jadi Ironman berikutnya? Bukan bukan Ini salah satu cara untuk Memotivasi diri Memotivasi dan Kamu udah sampai tahap ini loh Gitu ya Gitu Inilah Tadinya sih saya minta nih Teman-teman ya Saya minta Mas Wika untuk Sebagai properti pemanis Satu atau dua action figure ya Yang dibawa selusin ini Sekeluarga Marvel Infinity War dibawa semua Habis bingung mas Kalau cuma dua Bingung milihnya yang mana ya Gitu kan Karena keren semua Bingung gitu Kalau rame gitu kan enak Keroyokan gitu kan Jadi puas gitu ya Ada Thanos Ada Thanos Ada Hulk Mantap 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 Oke kita bahas Ayam ya Gimana? Ngomong-ngomong itu Boss Ayam tuh Logonya juga Marvel Oh iya nih Pas banget ya Kebetulan ya Kebetulan Maksudnya bisa pakai baju liner Ini Kenapa pakai ini Nggak di setting kan ya Nggak di setting nih Mantap Boss Ayam ya nih Nanti lihat ya Boss Ayam Ini Kado dari anak-anak Kemarin pas ulang tahun Mas Anak-anak maksudnya tim ya Tim Tim di kantor Aku sebutnya anak-anak Anak-anakku nih Ngasih kado ini Karena mereka tahu Aku suka banget Kenapa ceritanya diceritain Untuk menyindir saya Karena nggak nyengado gitu ya Masih saya tunggu loh Masih tunggu ya Oke Nanti Pas ke Semarang Tak kado ya Siap Lumpia Masih apaan teman-teman Oke Mas Bika Tahun berapa sih Sebetulnya Let's Go Chicken ini Buka pertama kali Let's Go Chicken Campang pertama itu 2016 2016 Berapa campang? Satu Satu Ceritanya gimana? Ceritanya Pas buka itu Pas buka itu Dulu kan aku mulai usaha Itu bukan hanya Bukan langsung Kred chicken ya mas Oh Sempet bikin Oh gitu ya Iya Sempet bikin Pernah bikin Warung sate gerobakan gitu Warung sate gerobakan Terus Masih ada sekarang? Nggak ada Oh udah nggak ada Terus Jual bawang putih pernah Jual sandal pernah Terus Udah kemana-mana Udah? Ya Waktu itu ya Sandal dulu sih awal Jadi pulang-pulang dari Australia itu Kali kuliah Ke sini Jualan sandal Jualan sandal Artinya ngambil sandal? Bikin Bikin ke pabriknya Sini Cikupah kan Bikin Tapi Nggak sempat jalan lama Terus Abis gitu Bawang merah Bawang merah ini Yang sempat jalan lama Bawang merah ini Komoditas ya Komoditas Jadi ngambil langsung ke petani Jadi memotong jalur distribusi Aku kebetulan ada keluarga di Brebes kan Ngambil aku nyetir sendiri Ngambil di sana Langsung jual ke customer Itu potongnya Potong? Panjang banget tuh motongnya? Panjang sekali Harga bisa jauh tuh pasti? Dulu ngambil dari petani Rp3.000 kalau nggak salah ya Sampai sini bisa Rp13.000 Per kilo Lumayan ya? Lumayan Jadi itu udah jalan tuh waktu itu Udah jalan sampai Zaman itu tuh ada bawang Filipina masuk Terus petani-petani di Brebes itu pada demo Ngebakarin Bawangnya Kalah bawang kita harganya Bawang impor bisa masuk di bawah Bawang lokal Yaudah Harga end user-nya? Harga iya Nya sampai berapa itu? Bawang impor waktu itu Rp2.500 mas Itu harga di bawah HPP loh? Iya makanya Makanya Sampai Brebes itu dulu Mereka ngapain kita nanem Kayak gitulah Petani-petaninya Yang masuk antar sih Mereka semua berarti Emang udahlah ini dibakar-bakarin aja Kayak gitu Kalah industri-nya dulu Sabar mas sabar Ini kalau KMWC gitu Ini Iron Man udah mulai siap-siap tuh ya Awas Awas Aku tinggal nyuruh aja salah satu maju nanti Terus akhirnya yaudah Beralih lah Aku suka sate Dan aku mulai itu dari lingkungan rumah Karena yang paling gampang dikontrol bisnis pertama itu kan harus selalu dikontrol Betul Harus di take care Yang paling gampang mulai dari lingkungan rumah gitu Artinya lingkungan rumah tuh buatnya di rumah? Buatnya di sekitar rumah Maksudnya di deket-deket situ lah gitu Jadi di belakang rumah aku di jalan utama komplek Itu kan banyak jual-jual makanan Aku liat nih belum ada yang jual sate nih gitu Belum ada yang jual sate Di saat yang lain jual yang lain Apa nih yang belum ada? Oh sate Ya udah saya jual sate Betul Sate-sate apa? Ayam? Sate ayam Sate ayam juga bakar gitu-gitu Nah terus biasalah usaha pemula kan gak mikirin ini itu kan Mikirinnya simple aja kan gitu Gak mikirin daya beli apa segala macam jual berapa gitu Terbuka 6 bulan lah sate itu lumayan muter Sampai akhirnya ya nyerah nyerah karena belum tau cara handle food processing Oh ada operation lah ya Operation gitu Terus kenapa gak jualan ayam ya gitu Lama-lama Karena liat jalan kesini ayam Entah ayam goreng, entah ayam bakar, entah ayam Kesana ayam Sini ayam Market ayam gede banget ya Oke Oke Kayaknya ada yang berbeda menurut saya dari cara berpikir mas Wika ya Sebelumnya pada saat awal mau buka sate ayam Berpikirnya disini kok gak ada sate ya Saya buka sate gitu Sekarang setelah itu mikirnya Disini ayam, disini ayam, disini ayam Udah saya bisnis ayam sekalian Kayaknya kan ada yang beda gitu Cara buat pikirnya kenapa mas Wika Jadi waktu sate dan iga itu aku ngeliat pasarnya aku jual iga di dalam komplek HPP nya udah tinggi aku harus jual di atas 25.000 Sedangkan jualan-jualan di samping kanan kiri masih goreng 10.000 Gitu-gitu kan Nah terus aku perdalam lagi tuh analisa pasarku Aku perdalam lagi analisa pasarku Tiba-tiba klik gitu aja lagi jalan kemana ya gitu Terus memperhatiin jalan ayam Ayam lagi Ayam lagi Ayam lagi Protein ya Seperti ini Oke Jadi aku menemukan passion Aku mau jadi apa Itu ketika aku kerja di MACD Kerja di MACD ya Itu bisa ya bisa megang kitchen itu sendirian Dulu saking aku enjoy nya sama Saking asiknya sama kerjaan gitu ya Dulu MACD ku itu ada di tengah-tengah di pusat kotanya Adelaid Betul-betul di tengah kota Jadi sambil kuliah kan aku ambil part time ya Bener-bener di tengah kota Terus Karena orang bule susah bangun pagi Ya kan Orang Indonesia Abis subuh Sudah aktivitas Subuh disana setengah lima gitu kan Jadi aku tuh selalu dapet shift Pagi Pagi Buka toko-buka toko Pernah suatu ketika itu Piala Dunia 2006 Piala Dunia 2006 Dan MACD itu dulu Satu-satunya yang punya menu breakfast Hmm Disana kan ada Hungry Jack namanya Kalau di Australia Burger King itu namanya Hungry Jack Dia gak punya menu breakfast Jadi buka jam 10 Atau jam 11 gitu MACD udah buka dari pagi jam 6 Nah Saat itu Yang jaga itu cuman ada 3 orang Satu kitchen Satu kasir Satu store manager Waktu itu Karena payangnya breakfast gak gede Iya memang SOP nya begitu Tapi Special that day Ada piala dunia Oke Ada lonjakan Ada piala dunia 2006 Yang Final whistle nya itu baru Selesai piala dunia itu setengah 7 Pagi Pagi Jadi Kebanyan Satu-satunya tempat yang buka MACD 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 tempatku Di pusat kota Adlib Wow Kanan kirinya tuh cafe-cafe Orang pada nonton bareng Nonton bareng Orang itali semua Tapi mereka udah gak ada menu break Mereka udah tutup berarti Tutup Barbar itu tutup langsung kan Begitu ini kelar kan Yaudah orang juga pulang gitu Orang pulang dikroyok Sama pendukung itali itu Saya ngebayangin ya Ada sekian ribu Puluh ribu orang Kelaparan Yang buka restoran cuma satu Dulu itu Itu rekor Itu rekor Dan Rekor sales Per jam Dan itu yang megang ya Kitchen nya aku satu Terus di depan satu Temenku sama si pendek Gitu Itu kita Biasanya itu kan Per jam itu Di tempatku itu Dia bisa Menghasilkan Lima ratusan dolar Paling tinggi Per jam Lima ratusan dolar Sejam Lima ratusan dolar Artinya MACD itu Berarti Ngitung Omset tuh Bisa dihitung Sampai per jam ya Iya Mereka ngitung Jam-jaman Di tempatku dulu Jadi target All MACD atau hanya itu aja Aku gak tau Kalau MACD lain Tapi kayaknya sih All MACD deh Soalnya formnya juga sama Satu Kayaknya dari pusat gitu Jadi Di dapur itu Sudah di set Sudah ditulis Ini Sif Jam tujuh Sampai jam delapan Ini targetnya sekian Wow Karena itu berpengaruh Sama ini Sama Preparation ini Stok Stok Kita gak boleh nyetok banyak Iya Gitu kan Di MACD kan Ininya Apa namanya Shelfnya itu Buat naruh Buat naruh Yang udah dimasak Kayak Fatty Chicken Itu tuh ada timer ya 20 menit itu harus Ganti Harus ganti baru Harus ganti baru Kalau gak Kalau gak laku Tetep buang Berarti Buang Waste Jadinya Waste Itu sebegitu MACD itu menjaga Kualitas Pantas Dia jadi brand Di dunia Pantas gitu Karena di belakangnya Adalah salah satunya Operation yang Excellent banget Excellent banget Excellent banget Semua Canggih-canggih Itu tahun 2006 Udah pada pake timer Semua gitu Pokoknya 20 menit Luar Ganti Jadi kita gak boleh Ngetok banyak-banyak Makanya yang di dapur Harus aware Sama target penjualan Sales di depan Sales per jam Oke teman-teman ya Jadi kalau teman-teman Masih target sales Itu per bulan MACD target sales Per jam Per jam Mantap Dia ngatur itu Oke Jadi pengalaman ini Sangat mempengaruhi Mas Wika Dalam bagaimana Cara Mas Wika Hari ini Berbisnis Mempengaruhi Kemana aku mau berjalan Jadi ketika aku Kerja di MACD itu Aku waktu itu udah Gini Dalam hati gue Suatu hari Harus punya Ini satu Gitu mikirnya Punya MACD nya Aku dulu gak pernah Berpikiran untuk Balik ke Indonesia Mas Yang aku Perajar di tasem- tasem Panjang lebar Jadi waktu Kerja di MACD Gue suatu hari Akan menetap di Australia Gue buka franchise MACD satu aja Gak cukup Buat gue gitu Karena keren banget Memang bisnisnya Jadi kalau Maksudnya Yang lain Mungkin Pengen jadi Accountant Pengen jadi Jadi IT Pengen jadi ini Itu gitu Kalau aku Aku pengen punya MACD Mimpinya Aku pengen punya MACD Iya Aku pengen punya MACD Nah itu lah Jadi itu yang Melatar belakangi Akhirnya Terus pas balik ke sini Ya udah Buka file-file lama Dipikiran Ya saya punya pengalaman nih Di MACD Kenapa gak dipraktekin sekalian Gitu ya Ya udah Jadilah MACD KW Oke 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 Terima kasih.